Tokoh-tokoh Islam dari berbagai ormas menggelar pertemuan membahas kasus dugaan penistan agama yang dilakukan Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dalam pertemuan ini mereka membahas pernyataan Ahok yang diduga telah menistakan agama Islam. Pertemuan tokoh umat Islam ini digelar di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hampir seluruh pengurus inti MUI dan ormas Islam hadir dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan ini masing-masing ormas memberikan pendapatnya terkait pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan 1027 September lalu. Mereka menafsirkan kata-perkata dari statement Ahok tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam. Yang pada ujungnya nanti sebelum 4.11 mulai ada wacana yang mendistorsi, yang mengalihkan perhatian. Semisal aksi 4.11 adalah anti kemajemukan, adalah anti toleransi. Jangan pernyataan, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Jangan karena orang satu, harmoni bangsa terganggu. Maka jalan keluar adalah penagaan hukum, tapi harus berkeadilan. Dan saya tekankan, harus berkeadilan. Tidak cukup transparan. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau kita semua, para pemangku amanat di negeri ini, dan kita semua rakyat bangsa ini, kemudian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil hikmah, kemudian masuk ke persoalan dengan adu kekuatan, Atau ada rekayasa-rekayasa yang tidak sejati, yang saya kira, saya khawatir. Peristiwa 4.11 itu akan berkembang lagi. Saya sudah mendapat ini, Pak Din, kita turunkan 5 juta dari Jawa Barat pada 25 November. Waduh, ini sudah 4.11, ada 25.11 lagi kita. Jangan ada upaya untuk mendiskreditkan posisi umat Islam di Indonesia. Jasanya terlalu besar. Dan kita tidak meminta, apa, tidak ingin menuntut balas jasa gitu. Tapi kalau ada upaya sistematis yang memarjinalisasikan, meminggirkan, mendiskreditkan, Sehingga umat Islam tertuduh, tertekan, terpuruk. Ini persoalan ketakadilan. Bahasa lainnya adalah kezaliman. Maka ini akan direaksi oleh gerakan anti kezaliman tadi itu. Nah ini mudah-mudahan peristiwa kemarin itu Telah membawa kita, membawa pencerahan, dan kita bisa mengambil hikmahnya bagi seluruh elemen-elemen bangsa. Dan saya sudah juga sampaikan kepada umat-umat agama lain, Tidak perlu melihat secara sinis, secara negatif. Ini hak konstitusional. Dan kedua, justru, bangsa ini jangan terlalu banyak berdebat soal akibat, soal efek. Sementara sebabnya, sumbu pemicu...